Cuma lagi teman-teman, ini aku saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman bersama tentang perbaikan AC 5PK Daikin yang tiba-tiba muncul kode error pada F3. Nah, di mana letak kesalahannya? Lihat aja videonya ya. Nah, ini mencari kerusakan ya pada AC Daikin 5PK. Ini kalau di-onkan pada suhu 16, ya mati. Unitnya malah mati. Kemudian ada timbul error. Ini satu guni errornya ke nomor berapa. Jadi nanti dari error itu udah ketahuan sebab dari kerusakannya. Ini barusan saya hidupkan, saya setting ke 16 ya. Ini kompresor belum, perintah yang menuju ke kompresor belum hidup. Masih nunggu. Sebenarnya kalau di-setting di suhu di atas 20, errornya tidak muncul. Karena suhu di dalam ruang ini sudah mencukupi. Cuma ketika di-setting ke 19, nanti terpipa akan mati dia, unitnya. Belum hidup. Ini nanti saya perlihatkan dulu errornya. Ini belum muncul. Jadi dari alarm ini, bisa kita cek aja. Nah, nunggunya nanti terlalu ramah. Ini di-inni, tombol test ini dipencet tadi. Nah, ini ada kode ya. Kode alarmnya F3. Nah, biasanya ini kalau nanti dia bisa hidup. Terus unit ini akan dimatikan peluh. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, ini harus dilihat di belakang ya. Di outdoor belakang. Jadi ini, daikin 5 pkg. Spending. Ini yang tadi, STK tadi ya. Ini juga dari outdoornya. Ternyata, presidenya hanya 15 pkg. Kita lagi sudah mati. Dan kedua ini, ada S di situ. Berarti, simpulannya, ini terjadi kebocoran di sistem. Nah, kalau semintas terlihat itu ya. Itu, las-lasannya itu, ada percak oli ya. Nah, oli-oli yang berdasar di situ. Jadi, kemungkinan ini ada di situ. Ada kebocoran gasnya. Ini biaya berarti proteksi, proteksi tekanannya. Nah, ini akan mematikan sistemnya. Nah, ini sudah mati. Jadi, unit sudah mati. Jadi, proteksinya ada main. Ini nanti akan berulang-ulang, jadi seperti itu. Jadi, setelah di cek dengan sederhana aja, dengan visual aja, belum dipersepagat tekanan repressor. Itu sudah terlihat bahwa ternyata unit ini ya, unit 5 pkg ini, terdapat kebocoran pada outlet high press-nya. Jadi, ada di sana itu. Nah, itu kelihatan ada oli-nya ya. Banyak oli di sana. Itu di titik pengelasan. Nah, memang kalau kompresor yang... Ini kompresor sudah diganti ya. Ini diganti poplant ini. Aslinya, bukan poplant. Ini sudah diganti. Cuma memang kalau untuk pengelasan di kompresor poplant itu memang agak sulit ya di high press-nya. Jadi, itu untung-untungan juga, karena kebocoran itu akan timbul setelah sekian bulan, sekian tahun. Nah, memang untuk poplant, itu outlet-nya itu bukan dari tembaga. Nah, disatukan dengan tembaga kadang-kadang bisa bagus, tapi suatu saat juga akan bocor pada satu titik. Tidak poplant banyak, tapi poplant halusnya. Ini berbeda kalau dibandingkan dengan yang ini. Nah, dengan yang... Ini sudah sama-sama 5 mk. Nah, ini... Ini kompresor daikin dia. Kalau daikin... Itu poplant-nya high press dan low press-nya dari tembaga. Jadi, kalau kita ngelas, enak aja. Tidak sering bocor, dan bisa sekali jadi. Ini resiko ya. Jadi, inisiasi harus bisa mengantisipasi dalam banyak hal. Termasuk dalam kebocoran-kebocoran yang terjadi. Itu paling sering terjadi, kebocoran di satu unit itu. Oke, teman-teman. Sementara ini dulu ya. Ini akan saya perbaiki dulu. Disambung lagi di video yang lain. Jangan lupa atensinya. Dan saya akan senang sekali Anda memberikan like dan subscribe. Oke, terima kasih.